Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Tiga Kelemahan Terbesar Chelsea Chelsea sebenarnya tidak pernah diunggulkan sebagai perbut tiket Liga Champions musim ini. Hal ini ditengarai karena Chelsea sedang menjalani larangan transfer. Ditambah lagi, klub memiliki manajer yang benar-benar masih baru. Namun, The Blues menepi semua spekulasi bahkan bisa membuktikan bahwa klub bisa bersaing untuk posisi tiga besar. Hanya saja, Chelsea bukanlah tim yang tanpa kekurangan. Tim London Barat mempunyai kelemahan besar yang selalu mengintai sepanjang musim. Apa saja kah itu? Berikut ini adalah tiga kelemahan besar Chelsea. Versi jurnalis The Pride of London, Kate Kisner. 1. Pelatih Yang Belum Berpengalaman Meskipun sebelumnya sempat menghabiskan waktu sebagai pelatih di DRP County, Lampard tetap saja merupakan pelatih yang relatif belum berpengalaman. Menangani salah satu klub teratas di Liga Premier pada usia yang begitu muda, tentu akan datang dengan banyak risiko. Banyak keputusan Lampard membingungkan banyak orang, seperti ketika menghadapi Sheffield, alih-alih memasang Oliver Giroud sejak awal. Sang manajer lagi-lagi malah mempercayakan posisi ujung tomba kepada Tammy Abraham, yang tidak bisa berbuat apapun sampai akhir pertandingan. Belum lagi keputusan anehnya dalam menarik Christian Pulisic, di awal babak kedua yang pada saat itu bermain paling impresif. Tentu Lampard punya alasan, tetapi dalam wawancara pasca pertandingan, legenda Chelsea tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dia sudah belajar dari pertandingan tersebut. Tidak ada yang salah dengan belajar. Namun sebagai tim yang selalu berjuang di Liga Champions, banyaknya pengalaman seorang pelatih bisa sangat menentukan pertandingan. Ini bisa saja menjadi kelemahan besar Chelsea. 2. Chelsea harus prioritaskan lini belakang Penandatanganan Timo Werner dan Hakim Ziyech menunjukkan bahwa The Blues hanya berfokus pada peningkatan serangan. Nama lain yang ingin didatangkan seperti Kai Havertz juga didatangkan klub demi meningkatkan kreativitas tim. Padahal, lini belakang Chelsea yang keropos membuat sejumlah masalah di musim ini. Sejak Liga Premier dimulai kembali, The Blues sering kebubulan sampai 3 gol, seperti ketika menghadapi West Ham atau Sheffield baru-baru ini. Sementara Kepa Ariza Balaga sering menjadi kambing hitam atas ketidakdisiplinan para pemain belakang. 3. Padatnya Jadwal Pertandingan Pertandingan di Bramon Lane adalah contoh sempurna tentang bagaimana kelusuan dan kurangnya motivasi hadir. Setelah baru saja mengamankan tempat ketiga di EPL dan tiket Liga Champions di depan mata, The Blues terlihat tampil tidak maksimal. Bermain setiap 3 atau 4 hari jelas berpengaruh baik secara mental ataupun fisik. Dengan munculnya hasil buruk sekarang, The Blues hanya bisa bergantung pada hasil klub lain agar posisi mereka untuk merebut tiket Liga Champions bisa bertahan. Bagaimana menurut kalian, Blues? Apakah kelemahan terbesar Chelsea di musim ini? Bagikan pendapatmu di bawah ya! Alasan Lampard menarik Pulisic dan menggantinya dengan Giroud Seperti yang kita ketahui, tim London Barat baru saja ditumbangkan oleh Sheffield dengan skor 3-0. Tentu banyak pertanyaan seputar pertandingan tersebut. Salah satunya adalah keputusan Lampard untuk mengganti Christian Pulisic dengan Oliver Giroud pada menit ke-66. Padahal Pulisic telah menjadi pemain terbaik Chelsea sejak dimulainya Liga kembali. Jadi mengapa Lampard harus melakukannya? Tentu tidak ada yang tahu pasti jawabannya, selain Lampard sendiri. Tetapi media Inggris, The Pride of London, telah memberikan analisa terkait keputusannya. Berikut ini adalah jawabannya. Alasan pertama adalah Lampard mencoba menjaga kesehatan Pulisic. Kapten Amerika tersebut sempat terlihat tertatih-tatih di awal pertandingan. Dan ini bukanlah kali pertamanya. Pulisic dipastikan akan menjadi pemain kunci Chelsea selama sisa musim ini. Sehingga sangat penting untuk tidak membiarkan Pulisic cedera lagi. Alasan kedua adalah memancing respon Temi. Pemain berusia 22 tahun telah mengalami masa yang sulit dalam beberapa bulan terakhir. Sedikit kontribusi di lapangan akan merusak kepercayaan dirinya. Abraham sudah seharusnya menjadi ancaman untuk lawan, bahkan ketika kondisi terbesar. Melihat bagaimana seorang pemain merespons kesulitan, bisa mengidentifikasi perbedaan antara menjadi pemain yang baik dan pemain yang hebat. Alasan terakhir mengapa Lampard memasang Giroud bermain bersama Abraham adalah agar ia mendapat gambaran singkat tentang bagaimana pemain depan Inggris itu bermain di depan. Ini adalah formasi yang dipertimbangkan Lampard untuk menggelar musim depan dengan tambahan Kimo Werner. Chelsea tiru Liverpool, tetapi salah metode. Liverpool selama beberapa tahun terakhir telah memberikan contoh bagi klub-klub besar lainnya di Liga Premier. Banyak klub yang mencoba meniru Jurgen Klopp. Meskipun tingkat kesuksesannya sangat berbeda, Liverpool sendiri sempat mengalami banyak masalah sebelum bertransformasi seperti sekarang. The Reds mampu menampilkan gaya sepak bola yang ganas dan penuh tekanan. Namun sebaliknya, pertahanannya juga terlihat terapu. Mereka bisa saja tergoda untuk membeli gelandang hebat. Namun nyatanya, mereka malah menjual pilih kontinyu. Klub sepenuhnya sadar bahwa masalah terbesar mereka adalah di posisi pertahanan. Itulah mengapa Liverpool lebih memilih untuk merekrut Virgil van Dijk, Fabinho, dan Alisson daripada mencari pengganti kontinyu. Sedangkan sekarang, salah satu klub yang tampaknya mengikuti jejak Liverpool adalah Chelsea. Frank Lampard memiliki beberapa masalah di depan gawang musim ini. The Blues bisa mencetak 63 gol dalam 35 pertandingan Liga. Tetapi mereka telah kebobolan sebanyak 49 kali. Terbanyak di antara klub yang berada di papan atas. Hal yang ditakutkan adalah klub tidak menyadari hal ini. Mereka malah menghabiskan banyak uang untuk mengontrak Timo Werner dan Hakim Ziyech. Dan sekarang untuk ke Hebert. Tentu mereka semua adalah pemain yang hebat. Tetapi Chelsea tampaknya terjatuh dalam lubang yang sama dengan Liverpool dahulu. Meskipun tampaknya Chelsea akan menggunakan pendekatan yang berbeda, Chelsea tetap saja harus belajar dari kesalahan yang pernah dialami Liverpool dua tahun belakangan ini. Lampard ungkap pendapatnya tentang Rudiger. Rudiger tersingkir dari starting eleven Lampard dalam tiga pertandingan beruntun. Namun akhirnya, back tengah tersebut keluar dari bangku cadangan untuk menggantikan Andreas Christensen. Meskipun kenyataannya, Rudiger gagal tampil mengesankan. Kendati ia mulai jarang diturunkan, Lampard mengaku tidak mempunyai masalah dengan Rudiger. Menurutnya ia hanya melakukan seleksi yang terbaik karena ada kompetisi di antara pemain. Lampard juga menyadari ada kesalahan secara individu yang berujung pada gol. Namun Lampard menegaskan bahwa semua pemain sudah berjuang yang terbaik. Sang pelatih saat ini lebih fokus untuk pertandingan berikutnya. Karena mereka masih akan menghadapi banyak pertandingan lagi. Mulai dari piala FA, Liga Premier, dan Liga Champions. Chelsea bisa kehilangan peluang untuk mendapatkan Kai Havertz. Menurut laporan Sport Build, Havertz kabarnya ingin bermain di Liga Champions musim depan. Dan jika Chelsea terus kalah sampai kehilangan tiket Liga Champions, ia mungkin menolak untuk pindah ke Stamford Bridge. Leicester dan Manchester bisa kapan saja melompati The Blues karena selisih poin yang sangat sedikit. The Blues pasti akan kesulitan mendapatkan tanda tangannya apabila hanya finish di peringkat 5. Belum lagi, Chelsea harus membayar lebih 90 juta ponus terling untuk mengamankan jasa pemain berusia 21 tahun itu. The Blues sendiri memiliki 3 pertandingan lagi untuk menjamin 103 Champions mereka. Tim London Barat akan menjamu tim yang sudah dipastikan terdegradasi, yaitu Norwich. Kemudian melanjutkan melawan sang juara Liverpool di Anfield. Dan terakhir dengan sesama pesaing tiket kompetisi Eropa, World Pass, di Stamford Bridge pada 26 Juli. Kepa layak mendapatkan lindungan lebih. Media sepak bola telah menyerang keeper Chelsea, Kepa Ariso Balaga, selama beberapa minggu terakhir melalui artikel, media sosial, dan video. Tidak ada keeper lain yang menjadi sasaran cemohan seperti pemain berusia 25 tahun tersebut. Sayangnya, banyak yang terlalu cepat untuk ikut-ikutan mengekspos setiap kesalahan sang keeper, daripada menguak hal-hal positif yang sebenarnya juga dilakukan oleh keeper muda itu. Seperti misalnya ketika ia dengan gagah menghadapi gempuran para penyerang Liverpool yang mengamuk di Piala FA. Namun lagi-lagi, semua kehebatannya menguap begitu saja. Padahal bagian dari masalah Ariso Balaga adalah kelemahan para pemain yang ada di depannya. Kemampuan pertahanan klub secara keseluruhan harus menjadi perhatian bagi Frank Lampard. Kalau mau jujur, sebenarnya tidak hanya Kepa yang tampil buruk di musim debutnya. Setiap keeper wapan atas pernah melakukan kesalahan. Bahkan penampilan jatuh kecaya di musim pertamanya juga kurang lebih sama dengan Kepa. Begitu juga dengan Alison Becker yang pernah melakukan kesalahan di awal kepindahannya di Liverpool. Kepa memang tidak sempurna, tetapi ia memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan tambahan untuk Chelsea. Ia seharusnya mendapatkan dukungan dari klub dan para fans, bukannya malah dilempar kembali ke pasar transfer. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone! Terima kasih telah menonton!